Hai sahabat NF, bagaimana kabarnya? Sudah pada tahu belum hasil pemeringkatan di sekolah kamu untuk seleksi SNBP tahun 2023? Bagi kamu yang masuk dalam siswa eligible, NF ingin mengucapkan selamat sebab kamu memiliki peluang untuk lulus di PTN pada jalur SNBP tahun 2023. Eits, tapi jangan senang dulu. Kamu mesti tahu kalau data menunjukkan bahwa siswa yang lulus di jalur SNBP atau jalur rapot hanya sekitar 19% saja dari total peserta yang mengikuti. So, yang harus kamu lakukan adalah memilih prodi yang tepat di SNBP supaya peluang kamu diterima cukup besar. Terus bagaimana caranya? Ini dia. Yang pertama, pilihan jurusan dan PTN kamu tidak boleh sama dengan teman satu sekolahmu yang juga eligible dan berada di atas peringkat paralelmu. Yang kedua, jika memungkinkan, pilihlah jurusan dan PTN yang sama dengan alumni dari sekolahmu yang tahun lalu diterima melalui jalur undangan atau SNMPTN. Yang ketiga, jika jurusan dan PTN yang kamu inginkan belum ada alumni dari sekolahmu yang lulus di sana, kamu tetap bisa memilihnya asalkan kamu memiliki prestasi yang dibuktikan dengan sertifikat agar kamu dapat bersaing dengan siswa dari sekolah lain yang pilihannya sama denganmu. Yang keempat, pertimbangkan juga keketatan di prodi dan PTN yang ingin kamu pilih, yaitu perbandingan antara kuota kursi yang tersedia dan tren peminat setiap tahunnya. Dan yang terakhir, kamu bisa mempertimbangkan nilai mapel kamu yang cukup besar saat memilih prodi. Itulah 5 cara simpel yang dapat kamu lakukan saat memilih prodi di SNMPT agar memperbesar peluang diterima di PTN impian kamu. Nah, bagi kamu yang ingin mempersiapkan diri menghadapi seleksi jalur SNMPT, kamu bisa bergabung bersama NF dengan cara mengklik link berikut ini. Terima kasih telah menonton!